Halo bosku, selamat datang kembali di Mota Aditya Channel Salam Satu Mobi Di video kali ini saya akan membagikan tips untuk memasang ring pada burung jala kebu Cara ini bisa dilakukan untuk burung jala kebu yang kita beli dari Om Yokan Usianya sekitar 3-4 bulan Ringnya seperti ini Saya memakai ring burung darah Dan ring ini ukurannya 7 milimeter Bagaimana cara memasangannya? Langsung saja kita simak, jangan kemana-mana, ikut terus ya Nah bosku, ringnya seperti ini Ini saya pakai ring ukuran 7 milimeter Biasa dipakai untuk burung darah atau burung merpati Ini menurut saya, ini cocok sekali untuk burung jala kebu Karena burung jala kebu itu kalau semakin tua, semakin dewasa Itu kakinya pasti akan medang Jadi itu nanti kalau misalnya kita memakai ring yang sempit Kasian burung jala kebunya Karena semakin dewasa, semakin tua, kakinya medang atau mekar Jadi untuk ringnya bisa dipakai ukuran 7 milimeter Atau bisa juga yang agak besar lagi Karena antisipasi supaya burung jala kebu Kalau misalnya kakinya medang itu tidak menyakiti burungnya Untuk proses pemasangannya langsung saja Seperti ini bosku Yang pertama siapkan dulu minyak sayur atau minyak goreng Ini nanti fungsinya untuk memolesi kaki burung jala kebu Supaya waktu pemasangan ringnya itu bisa licin dan tidak melukai burungnya Nah ini nanti seperti ini Kemudian kita ambil burung jala kebunya Ini burung jala kebu dari Om Yukan yang saya jinakan tempoh hari Langsung saja kita mulai pasang ringnya Jadi ringnya ini nanti kita pasangkan ke kaki burung jala kebu ini Caranya seperti ini Pertama di bagian jari kaki burung jala kebu Kita olesi dengan minyak kelapa atau minyak goreng Seperti ini supaya nanti fungsinya untuk melicinkan ringnya Supaya bisa mudah masuk Kemudian langkah berikutnya Kaki atau jari burung jala kebu ini kita masukkan satu persatu Tipsnya untuk memasukkannya kita Dari tengah dulu yang paling panjang Kemudian dua sisi atau dua jari kiri kanannya Ini tiga jari ini harus masuk dulu seperti ini Pelan-pelan saja Supaya burungnya juga tenang tidak panik Ini harus masuk dulu tiga jari ini Nah seperti ini Jangan terlalu dibaksa pelan-pelan saja Sambil kita olesin minyak sayurnya Nah seperti ini kalau sudah seperti ini Langkah berikutnya Ini untuk posisi kakinya saya balik dulu Supaya mempermudah untuk memasukkan ringnya ini Nah bos ini posisi kakinya sudah saya balik Ini cara memegang saya kepalanya menghadap ke atas Atau dia telentang Jadi seperti ini kita dorong pelan-pelan Nah ini untuk posisi ibu jarinya ini Ini biasanya kukunya ini agak sulit Nah ini seperti ini kalau sudah masuk seperti ini Kukunya agak ditarik seperti ini Seperti ini ke belakang seperti ini Kuku yang panjang ini Ibu jarinya jalak kebuk kita tarik seperti ini Nah ini pelan-pelan kita dorong pelan-pelan Nah kalau sudah masuk ini Ini tandanya ringnya sudah terpasang Jadi prosesnya seperti ini bosku Kalau misalnya ada yang belum paham Silahkan komen Bisa tanya Insya Allah saya jawab Ini sekali lagi untuk ringnya ini Saya pakai ring untuk burung darah Atau burung merpati Ini ukurannya 7 mm Ini pas untuk burung jalak kebuk Dan kalau misalnya kakinya medang Itu ada sepasinya Jadi kalau misalnya burung jalak kebuk ini Mulai dewasa atau tua Kakinya sudah mulai medang Atau deker Ini bakal melar kakinya Jadi ringnya tetap aman Untuk si burung jalak kebuk Dan tidak melukainya Ini bosku semua Untuk ring ini Kalian juga bisa memakai ukuran yang lebih besar Daripada ini Ini ukuran yang saya pakai ini 7 mm untuk burung darah Dan burung jalak kebunya sendiri Ini usianya 3-4 bulan Saya beli dari Om Yokan Nah seperti ini bosku Nah bosku demikian tips dari saya Cara memasang ring pada kaki burung jalak kebuk Yang kita beli dari Om Yokan Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua Supaya semua tahu informasi tentang burung jalak kebuk Yang kalian tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!